Hai guys ketemu lagi bareng saya Dimas Wahi Prayogo kali ini kita mau akan ada proyek coating vinyl di kamar karena udah lumayan lama jadi udah kelihatan agak pesem seperti ini Oke jadi udah agak boreng nanti kita tunjukin nih gimana prosesnya Oke sebelum di coating jangan lupa lantai harus dibersihkan dulu dengan cara divakum Sampai debu-debunya hilang kalau ada noda itu wajib di spotting dihilangkan dulu noda-nodanya Oke setelah proses vakum yaitu ngangkat kotoran debu dari lantai kemudian kita lanjut ke spotting pembersihan noda-noda yang ada di vinyl saya enggak sendirian dibantu sama murid saya namanya Citra Hai nah inilah proses pembersihan noda yang ada di vinyl lantai Hai Oke guys tadi proses spotting udah selesai kemudian proses selanjutnya yaitu mopping jadi setelah kotoran tadi terangkat semua halusikan dengan mau Hai tapi sebelum kita lanjut ke proses coating proses selanjutnya jangan lupa guys subscribe dulu channel saya Dimas Hai terima kasih terima kasih setelah proses mop selesai tunggu sampai benar-benar kering baru kita persiapkan peralatan untuk coating vinyl tersebut yaitu bucket kemudian cleaning cloth atau biasa istilahnya handuk bekas kita tuangkan chemical coating tersebut di bucket secukupnya dan satu lagi jangan lupa gunakan hand glove ya hand glove oke sekarang kita mulai proses berikutnya boleh dibantu sama rekan saya Citra silahkan pada proses coating ini kita mulai dari sudut yang paling jauh dari pintu keluar jadi handuk bekas tersebut tadi dicelupkan ke dalam chemical coating tersebut kemudian kita tinggal melapisi lantai vinyl tersebut dengan coating untuk vinyl yang ada serat kayunya usahakan alurnya mengikuti dari serat kayu tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk proses lapisan pertama sudah selesai kita biarkan sekitar 10-15 menit sampai itu kering diulangi diulangi lagi proses kedua sama seperti proses yang pertama tadi dan setelah kering diulangi lagi untuk proses yang ketiga kalinya jadi tiga lapis untuk hasil yang maksimal oke setelah setelah coating yang pertama kering lanjut ke lapisan yang kedua caranya seperti tadi sama aja jadi klot tersebut dicelupkan ke dalam chemical coating diperas agar tidak menetes kemudian dilapisi di bagian vinyl yang akan di coating kemudian tersebut tersebut Oke, proses yang lapisan kedua ini sudah hampir selesai. Setelah itu didiamkan 15-30 menit, baru kita mulai lagi proses yang ketiga. Tapi kalau ada yang dua lapis saja cukup, itu juga tidak masalah. Jadi kembali ke selera masing-masing user ya. Oke, setelah 30 menit dan coating lapisan kedua kering, kita lanjut ke lapisan yang ketiga ya, terakhir. Jadi supaya hasilnya lebih mengkilat lagi. Prosesnya juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Clothnya dicelupkan ke dalam coating supaya basah seluruhnya oleh coating. Kemudian diolesi di vinyl yang ingin di coating tersebut. Ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. oke proses proses coating yang ketiga sudah hampir selesai oh iya tadi ada yang ketinggalan ini kebetulan kemikalnya gak berbau tajam ya jadi kalau kalian dapat kemikalnya yang bau menyengat itu diharapkan menggunakan masker diwajibkan menggunakan masker ya diwajibkan jika kemikalnya berbau kimia yang tajam oke berikut hasil coating dari lapisan yang ketiga kita tunggu 15 sampai 30 menit nanti saya akan tunjukkan hasilnya jika telah kering dan perbandingannya dengan vinil yang belum di coating ya ini setelah 30 menit dan coating ini kering hasilnya jadi seperti ini ya vinil jadi terlihat seperti baru lagi oke dan saya akan tunjukkan vinil yang belum dilakukan proses coating tersebut ini vinil yang belum dilapisi coating dan ini vinil yang sudah kita lapisi dengan coating tersebut terlihat ya perbedaannya oke jadi itu tadi proses coating vinil yang ada di hotel Olympic Ren Hotel ya jadi kalau punya vinil yang sudah mulai pudar jangan buru-buru diganti kita bisa coating lagi jadi tampak seperti baru lagi oke guys kali ini itu aja mungkin kalau ada saran atau pertanyaan boleh tulis di komen ya kemudian ada masukan kita sharing sama-sama sampai ketemu di video-video selanjutnya thank you